Bukan led, tinggal di pasin, ditekan ke dalam ya, atasnya, nanti pencet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi di Blue Motor Channel Kali ini mau tutorial cara mengganti ini ya, lampu kabin Jadi yang sebelah kiri nyala, sebelah kanan mati atau parem ya Nah cara menggantinya cukup mudah, kita siapin aja sendok dapur ya Ini ya lor, kita cogelin dari yang depan ya, jangan yang samping, yang depan sini Soalnya yang sini, ngeklipnya ke kanan Masuk kesini ya, ngeconkel Nah satu lagi Nah kalau sudah gini tinggal ditarik kesini ya Kalau ngeklipnya langsung ke bawah, takutnya ini klipnya patah ya Yang ini, yang gede ini Terus itu tinggal diambil Nah ini lampu yang mati ya Ini gantinya ya Tapi pakai yang standar, bukan led Tinggal di pasin, ditekan ke dalam ya Atasnya, nanti pencet Ini bagian depan, bagian kanannya dimasukin dulu ya Kalau sudah, dua-duanya tinggal di tekan bagian tengahnya ya Ya demikian tutorial gampang cara mengganti lampu kabit pada Honda Jazz 2008-2014 ya Tipe GE8 Terima kasih sudah menonton videonya Jangan lupa like, komen, subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!